Dagelan politik itu emang lucu, droh. Kenapa? Lo mau tahu? Bapak Jokowi yang setiap hari kerja, nggak pernah bolos, memegang duit amanah, dianggap nggak berprastasi apa-apa. Giliran gubernur, warawiri kekuburan cari data ASN supaya bayar lebih ya. Terus duit bansos ditilep, dikecilin buat rakyatnya, giliran duit bazar digedein buat rakyatnya dianggap amanah. Kerjanya warawiri, warawiri giliran ada pemanggilan di presiden ke istana, absen. Giliran ada yang dibahas di DPR, kabur. Emang lucu dagelan politik itu, droh. Makanya aku bilang ini lawak politik, ngelawak-ngelawak. Nah itu dia, ngelawak gubernur yang warawiri, ngabisin anggaran, yang nggak jelas, dianggap amanah. Orang yang nggak tahu kerja, tidur enak-enak. Bapak Jokowi yang ngeliatin masyarakat Jakarta daerah sunter malam-malam, bawain obat. Ya kan, Aniesnya tidur. Ini memang lucu, ya. Amanah, kan? Amanah, kan? Aman berbenah. Begitulah, kira-kira cara jadi kadrun tuh emang sampel sih. Yang penting bahlul aja, ya. Kalau udah bahlul, ya. Apalagi kalau pendukung Anies, tau ya. Pengalamannya bonyok-bonyok, bekas di hajar polisi. Pasti dapet kerjaan sama Anies. Ya kan? Nggak tahu, masih panjang ceritanya. Cuman DKI doang. Ambulans dibuat mengangkut bahan bangunan, batu, buat ngelemperan polisi. Ya kan? Iya nggak? Ada nggak sih sejarah yang lainnya yang kayak gitu? Nggak ada, Anies doang. Cuman di DKI doang. Ambulans buat ngangkut bahan bangunan, ngelemparin apa.